Intro Tema kali ini suara pengembalan adalah anak Amsal 19 ayat 18 Hajarlah anakmu selama ada harapan Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya Sudara disiplin dibutuhkan dalam mengasihi Karena tanpa disiplin tidak ada penguasaan diri Kasih tanpa disiplin mengakibatkan anak menjadi manja, liar, tidak normal Sebaliknya disiplin tanpa kasih Memang akhirnya terkesan kejam, keras, kaku Menimbulkan sangkit hati dan anak menjadi beruntak Kasih dan disiplin harus menjadi satu kesatuan Karena tanpa disiplin kasih menjadi tidak tepat Dan tanpa kasih disiplin menjadi salah arah Bertujuan untuk mengarahkan mengendalikan emosinya Menghajar jika melakukan kesalahan dan menegakkan peraturan Demikian juga dalam mendidik tidak boleh melukai hati Menghancurkan harga diri atau membuat tawar hati Pukullah anak anda dengan air mata Jangan pukul untuk melampiaskan kebencian dan kemarahan yang tanpa batas Prinsip dan orientasi memukul anak adalah demi kebaikannya Dalam jalur ajaran Tuhan agar anak tahu kesalahannya Disiplin yang diterapkan dengan baik Akan membawa hasil mengasihi, mempercayai, menghargai, dan mengerti Saat berkomunikasi paling baik adalah saat sesudah diberi hukuman Agar perilaku yang tidak baik tidak terulang Jadi sudara disiplin dalam kasih akan membawa perbaikan dan pertumbuhan Perlu diingat cara mendisiplin disesuaikan dengan tamperemen anak Disiplin mencangkup segala pengajaran untuk guruan, koreksi, latihan Tetapi untuk mengembangkan karakter juga Orang itu harus berani berkata tidak dengan tegas untuk hal-hal yang kurang berguna Dalam hal ini banyak tikungan yang berbahaya, jebakan-jebakan tersembunyi Maka tanpa melatih disiplin akan membuat anak kita lengah, terguda, dan terjerumus pada penderitaan yang tidak perlu Kiranya kita sebagai orang tua diberi hikmat untuk kita mendidik anak sesuai dengan ajaran Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!